Rencana Pembangunan Terminal Tehoru Belum Terealisasi Rencana Pembangunan Terminal Tehoru untuk memperlancar arus transportasi di daratan Pulau Seram, khususnya kawasan bagian selatan, belum terrealisasi hingga saat ini. Pembangunan terminal penghubung wilayah Kabupaten Seram bagian timur dan Kabupaten Maluku Tengah yang sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu, hanya sebatas penimbunan atau pengeringan di area lokasi. Kepala Kecamatan Tehoru, Hanafi Syarif, yang dikonfirmasi DMS Media Group belum bisa menyampaikan informasi terlalu banyak mengingat dirinya baru ditunjuk sebagai camat beberapa waktu lalu. Namun Hanafi tetap berharap pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, secepatnya menindaklanjuti pembangunan terminal ini untuk menjawab persoalan transportasi dari dan ke kawasan selatan Pulau Seram tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah khususnya Dinas Perhubungan agar supaya pengeringan tipus sekipatnya dibangun terminal sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Tehoru maupun Kecamatan Teluti bahkan masyarakat di Kecamatan Siwalawat dalam melancar arus transportasi. Diketahui rencana pembangunan terminal ini sudah dirancang lama, namun hingga saat ini belum bisa diwujudkan. Pantauan DMS Media Group, lokasi terminal ini hanya baru dilakukan pengeringan atau penimbunan dengan tanah karena posisinya dekat tepi pantai. Terminal ini jika dibangun nantinya dijadikan sebagai terminal penghubung beberapa kecamatan di dua kabupaten ini seperti Kecamatan Siwalawat, Kecamatan Teluti, dan Kecamatan Tehoru.